Kredit Anda saat ini sebesar 50Wh atau senilai 1000 rupiah Oke teman-teman hari ini kita akan membahas tentang bagaimana membuat listrik koin atau bisa kita gunakan sebagai billing playstation yang nantinya tentunya tampilannya nggak seperti ini ini masih prototipe teman-teman ya kalau listrik koin ini itu tampilannya ada display tegangan arus listrik terus juga ada daya listrik yaitu satuannya watt juga ada sisa listrik yang digunakan baik itu rupiah atau juga wattowernya tapi kalau billing playstation itu kan waktu yang digunakan nah alat ini yang prototipe ini menggunakan alat yang sangat sederhana jadi Wemos D1, DF player, speaker dan juga regulator step down 3A cuma itu aja teman-teman sisanya pakai PZEM untuk deteksi tegangan dan arusnya ya nah gimana nih cara bikinnya nanti disini kita akan belajar bagaimana mengubah gambar skematik seperti ini itu menjadi sebuah layout PCB sampai dengan jadi gitu ya lalu kita juga bisa mengkonversi gambar ini gambar layout ini menjadi gambar bentuk 3D teman-teman jadi sebelum dicetak PCB kita mau lihat nih gimana bentuk PCBnya nih bisa jadi dengan menggunakan software khusus kita bisa mengubah gambar layout kita menjadi bentuk 3D bahkan gambarnya itu sampai nyata banget nah selain itu juga saya akan informasikan bagaimana saya dari 0 sampai dengan PCBnya tercetak di pabrik kita akan belajar disini gimana caranya jadi teman-teman ikuti terus videonya disini nah teman-teman jadi kita akan bahas dari pertama nih kita demo-in dulu jadi listrik koin yang saya buat ini prototipnya itu casingnya dibuat menggunakan MDF yang saya potong menggunakan laser cutting pertama kali dinyalakan listrik koin ini kita harus koneksikan ke internet nah karena kedepannya nanti listrik koin ini akan terkoneksi dengan aplikasi chatting telegram jadi kita bisa pantau kita bisa kontrol kita bisa lihat berapa rupiah sih kita sudah dapat gitu nah itu kalau listrik koin ini kita coba dulu kredit Anda saat ini sebesar 50Wh atau senilai seribu nah jadi pada saat kita masukin koin gitu ya kalau koinnya sudah diterima maka listriknya akan hidup secara otomatis nah lama hidupnya itu tergantung dari berapa rupiah yang kita masukin karena disini bukan berdasarkan timer tapi berdasarkan nilai watt hour yang digunakan itu untuk listrik koin nah kalau untuk billing playstation tentunya tetap ada listrik gitu ya untuk nyala dan mati cuman dia basis matinya itu berdasarkan timer gitu sedangkan ini berdasarkan berapa listrik yang digunakan nah ini di prototype ini tandanya dia menyala itu ada LED merah jadi merah itu kalau nyala itu artinya listriknya sudah hidup kalau padam itu dia sudah habis koinnya atau sudah mati nah disini saya menggunakan koin aseptor atau sensor koin tapi teman-teman masih bisa juga menggunakan sensor kertas karena banyak yang nanya kan kalau sensor kertas bisa nggak? jadi kita tinggal beliin aja sensor uang kertasnya lalu kita aplikasikan atau kita tempatkan di project yang akan kita buat ini sama saja teman-teman jadi sinyalnya itu ada yang berupa pulsa jadi penggunaannya sama nah ini kita lihat dulu bagian dalamnya bagian dalamnya itu sederhana banget jadi ada Wemos D1 Mini lalu ada DF Plyer lalu ada juga speaker untuk suaranya dan juga ada regulator step down untuk penurun tegangan dari 5V menjadi 3,3 untuk si ininya Wemos D1 Mini nya gitu ya nah dari rangkaian yang menjelimat itu kabelnya itu sebenarnya pengembangan dari yang tahun sebelumnya ini ada listrik koin tahun sebelumnya sudah pernah buat cuman saya tambahkan DF Plyer agar bisa ngomong secara otomatis gitu nah kalau kita bikin pakai Wemos D1 Mini dan kabelnya yang banyak tentunya akan sangat ribet banget akan sangat kusut banget kabelnya banyak banget kabel di dalam mesinnya maka dari itu saya memutuskan untuk mencetak nanti PCB nya itu di PCBWay.com nah PCBWay.com ini adalah sebuah website yang akan saya gunakan untuk mencetak proyek-proyek elektronika saya disini teman-teman bisa lihat selain PCB dia juga menyediakan 3D printing lalu ada CNC dan bahkan disini ada beberapa proyek di PCBWay itu yang bisa kita download PCB nya lalu kita cetak dengan 10x10 cm itu cuma 5 dolar aja nah langsung kita lanjut nih langkah pertama adalah kita searching dulu nih ESP8266 kenapa saya searching ESP8266 gitu ya karena Wemos D1 Mini itu menggunakan chip atau modul ESP8266 seperti ini dia jadi baik itu node MCU Wemos D1 Mini gitu ya atau bahkan ESP01 yang 8266 juga menggunakan chip ESP8266EX gitu ya kalau teman-teman cari skematiknya ini saya sudah dapat berdasarkan skematik dari node MCU ESP12 atau ESP8266 ini kita bisa mengetahui bahwa komponen utama itu adalah ESP8266 itu sendiri nah bingung kan jadi ESP8266 itu di dalamnya ada chip yang namanya adalah ESP8266EX itu adalah komponen utama di dalam dari modul ESP8266 gitu ya dan referensi skematiknya atau minimum sistemnya juga kita bisa dapatkan di internet nah itu yang akan kita gunakan sebagai referensi untuk membuat PCBnya gitu jadi kita tinggal tambahkan dulu IC ESP8266EX lalu lengkap dengan komponen pendukungnya untuk bisa membuat sebuah minimum sistem atau katakanlah kita mengkloning Wemos D1 Mini gitu ya jadi disini kita akan coba untuk melengkapi komponen-komponennya nah software yang saya gunakan disini adalah Eagle PCB teman-teman bisa cari di internet atau yang versi trial free nya itu bisa pakai Fusion 360 jadi punyanya Autodesk ya jadi itu software nya bagus banget yang Fusion 360 silahkan download nah untuk melengkapi komponen teman-teman bisa lakukan pencarian secara manual atau kalau sudah hafal komponennya kita tinggal ketik namanya lalu bisa klik-klik dan taruh seperti ini seperti yang saya lakukan ini nah disini untuk pengkawatannya kita bisa memberikan label seperti ini teman-teman ya jadi kita tidak usah menyambung kawatnya satu persatu cukup dengan memberikan label seperti ini ini kalau kita klik kanan lalu show maka dia akan terlihat tersambung dengan kawat yang lain dengan label yang sama disini ya ekstall out klik kanan show maka ekstall out yang lain akan bersinar yang artinya kedua ekstall itu tersambung kabelnya gitu ya nah keuntungan menggunakan label ini itu komponennya bisa kita geser-geser karena kawatnya tidak saling terhubung secara visual gitu ya nah ini terus kita lanjutkan untuk membuat minimum sistemnya kalau kita lihat ke bagian boardnya ini komponennya akan acak-acak seperti ini belum beraturan karena ini harus kita urutin secara manual nantinya gitu ya tapi ini nanti belakangan jadi kita lengkapi dulu selanjutnya ini adalah bagian displaynya nah bagian display ini lagi-lagi saya lihat di google referensi yaitu display LCD 16x2 lengkap dengan board i2c nya nah kenapa saya disini menggunakan board i2c karena ESP8266 sendiri itu kan pinnya sedikit ya jadi saya gunakan referensi LCD i2c untuk menghemat pin karena pin yang digunakan itu cuma SDA dan SCL nah disini ada tantangan lagi ESP8266 itu SDA SCL nya dimana gitu jadi kita searching lagi di google jadi wimos D1 SDA SCL pin out gitu kita cari maka disini akan terlihat bahwa SDA SCL nya pinnya itu ada di GPIO 4 dan GPIO 5 gitu ya jadi pasti disana gitu jadi kita tinggal ubah pin SDA SCL untuk IC i2c nya yaitu disini adalah PC F8574 kita ubah menjadi SCL nya GPIO 5 dan SDA nya kita lihat disini adalah GPIO 4 oke kita tinggal ubah saja seperti yang tadi saya katakan kalau label nya sama itu kabel nya otomatis nyambung gitu nah ini sudah nyambung teman-teman ya kalau kita klik kanan klik kanan show maka dia akan terhubung dengan label yang lain jadi kita sudah berhasil membuat display i2c disini tadi pertama itu minimum system saya lihat berdasarkan skematik dan data sheet lalu yang sekarang ini adalah display i2c saya juga lihat dari contoh di google lcd i2c cari referensi skematiknya pakai IC apa dia gitu ya lalu saya lanjutkan untuk membuat programmer nya nah sama seperti wimos d1 mini dia menggunakan programmer usb.ttl jadi saya mengkloning membuat rangkaian usb.ttl nya menggunakan data sheet atau referensi dari cp2102 nah setelah itu kita lanjutin aja dengan rangkaian yang lain seperti rangkaian regulator mungkin atau juga disini saya akan menambahkan rangkaian pembaca tegangan karena kita akan coba membaca tegangan dc sama kita lakukan hal yang sama kita cari referensi mungkin node mcu sensor tegangan atau voltage sensor node mcu kita bisa searching di google maka itu akan muncul beberapa referensi rangkaian tapi rata-rata rangkaiannya sama teman-teman menggunakan resistor pembagi tegangan gitu ya biar bisa membaca tegangan yang lebih tinggi maka kita menggunakan rangkaian resistor divider atau resistor pembagi tegangan nah ini kita bisa cloning ya seperti ini jadi kita tinggal nyontek aja di google kita buat cloningannya dan kita gambar langsung di atas pcb ini adalah rangkaian pendeteksi atau pembaca tegangan dc jadi jangan salah ac ini tidak bisa jadi kalau ac beda rangkaian nah ini sudah selesai semua rangkaiannya kira-kira seperti ini lalu kita bisa lanjutkan ke bagian board atau pcb ini pcb nya belum jadi apa-apa jadi kita harus edit-edit dulu seperti ini board pcb nya kita gambar ulang dengan menggunakan layer dimensi untuk membuat batasan pcb jadi kita klik disini layer dimensi dan juga bagian apa ya garis gitu ya kita membuat garis dengan layer dimensi kalau di software saya layer dimensi itu warnanya kuning kalau di software teman-teman mungkin settingannya lainnya berbeda ya nah setelah sampai di ujung itu akan ada dua warna yang berbeda warna hitam itu adalah warna pcb nya sedangkan warna abu-abu itu adalah warna yang bukan pcb nah disini karena komponen di bagian atas itu adalah lcd di bagian bawah itu adalah komponen yang lain jadi saya akan invert komponen-komponen merah ini yaitu yang top menjadi bottom yaitu menjadi biru kalau di software saya setelah itu komponennya saya mulai untuk menaruh atau meletakkan di atas pcb nya nah selagi saya meletakkan komponen di atas pcb saya kerja paralel dengan apa namanya melakukan routing jalurnya nah kenapa kita gak tata letak dulu taruh komponen dulu baru kita bikin layout nya karena biar kalau ada yang salah posisi itu dengan mudah kita bisa memperbaiki itu fungsi dari kerja paralel meletakkan lalu kita bikin layout kalau sudah jadi seperti ini jadi ini kalau kita mau lihat jalurnya klik kanan show sama seperti tadi klik kanan show dan kita bisa lakukan pembuatan layout baik itu di bawah ataupun juga di atas selama tidak saling menyilang teman-teman nah disini karena ada sisi dari tegangan ac dan juga tegangan dc kita disini rangkaian rangkaian adaptor juga jadi biar tidak saling mengganggu disini saya akan buat batasan pcb atau melubangi pcb gitu ya dengan cara pakai layer dimensi tadi nah hal yang lain itu adalah meletakkan logo pada pcb jadi caranya adalah import bmp jadi run ulp jadi import bmp kita cari oke terutama tentunya disini teman-teman harus menyiapkan gambarnya lalu pilih warna hitam dan skalanya diatur lalu juga layernya diatur juga jadi layer untuk top dan bottom itu di 22 dan 21 lalu klik oke dan klik run script maka logo yang tadinya gambarnya bmp atau jpeg gitu ya bmp tentunya nah disini akan muncul di softwarenya tinggal kita letakkan saja di bagian mana di pcb nya itu mau ditaruh nah ini gak cuma tulisan aja segala bentuk gambar dengan format bmp itu bisa diletakkan di atas pcb jadi tulisan logo itu bisa teman-teman nah seperti ini ini saya letakkan tulisan duwi arsana di antena esp8266 nya ya jadi biar ada aja tulisan duwi arsananya nah seperti ini teman-teman lalu bagaimana untuk membuat grounding nya jadi kita pilih menu polygon lalu kita set dulu ini bagian yang top ya ini bagian yang top kita garis dulu bagian mana aja yang mau kita grounding gitu mau kita berikan apa ya kayak ngeblok gitu tembaga pcb nya ini kita gambar dulu sampai ke titik ujung terakhir terus kita kasih nama ground gnd dan lakukan hal yang sama untuk bagian bottom juga setelah itu klik ratness maka akan kelihatan grounding nya atau block pcb nya tembaga yang ngeblok seperti itu ya nah kalau sudah jadi seperti ini kita bisa save dulu lalu kita bisa export ke format yang akan dikenali oleh mesin cetak pcb yaitu gerber jadi kita klik file cam processor maka disini teman-teman akan lihat beberapa tampilan pcb baik itu siltscreen baik itu cover nya yang bagian top dan bagian bottom nah bagian bottom ini yang tentunya ada komponen banyak ini teman-teman juga bisa mengenable label nya ini kalau top kan gak isi di bagian bottom itu karena komponen saya kebanyakan di bagian bottom maka akan ada banyak label seperti ini ya kita bisa hilangkan dengan mengklik bagian names nya maka tulisannya akan hilang bersih seperti ini lalu klik process job maka file gerber yang akan dipergunakan untuk di mesin pcb nya itu sudah siap untuk digunakan jadi tinggal kita klik aja process job lalu simpan di folder yang teman-teman ketahui dan untuk mengetahui bagaimana sih bentuk pcb kita kita bisa masuk ke gerber viewernya pcb way jadi disini kita tinggal drag and drop aja maka bentuk pcb nya akan keliatan seperti ini nah ini dia ya seperti ini teman-teman dan untuk mencetaknya mencetak di pabrik pcb di pcb way itu caranya gampang banget teman-teman ya oh dia kebalik tulisannya diperbaikin dulu tulisannya nah ini udah bener ya tinggal di gini aja di flip aja caranya adalah dengan klik instant quotation gitu ya jadi masuk ke pcb way instant quotation teman-teman bisa lihat nyetaknya itu cuma 5 dolar ukuran 100x100mm jadi kita bisa import file gerber yang tadi yang tadi kita buat itu maka dia otomatis akan memperlihatkan bentuknya tampilannya seperti apa dan bahkan juga ukurannya nah disini teman-teman lihat settingan standarnya itu di 5 keping pcb ini gambarnya 5 keping pcb itu di 5 dolar padahal sebenarnya kalau 5 keping ini kita rubah menjadi 10 keping ini kan ukurannya masih di bawah 10 cm x 10 cm jadi kalau kita ubah menjadi 10 keping itu juga akan tetap menjadi 5 dolar jadi lumayan nih apalagi kalau teman-teman nanti panelize wah itu lain lagi nanti itu kita bahas nah ini warnanya kita akan pilih yang warna hijau aja karena kalau warna lain itu harganya lumayan mahal kita pilih yang warna hijau biar pengerjaannya cuma 1 hari sudah selesai nah selanjutnya ini settingannya yang lain gak ada perlu kita ubah saya akan order sekalian dengan stencilnya nah stencil ini apa stencil ini akan membantu saya nanti pada saat mengaplikasikan timah pasta jadi saya akan menyolder komponen SMD dengan menggunakan timah pasta jadi gak nyolder satu persatu jadi pakai stencil seperti ini itu akan mempermudah kita pada saat perakitan nantinya nah kalau sudah seperti ini kita tinggal bayar pembayarannya bisa paypal kalau gak punya paypal kita bisa pakai doku doku itu transfer pakai ATM yang biasa nah untuk biar kelihatan lebih expert lagi teman-teman bisa melakukan hal yang lebih hebat lagi kelihatannya kita bisa menggunakan software Fusion kalau tadi softwarenya adalah Eagle sekarang kita bisa menggunakan software Fusion kita kalau gambar di Fusion layout seperti ini itu sama persis caranya seperti yang di Eagle karena Eagle itu kayak dibeli sama si Autodesk ini hal yang bisa kita lakukan lebih itu adalah meng-convert layout ini menjadi bentuk 3D dengan ya tinggal klik aja gitu maka dia akan berubah menjadi 3D jadi kita bisa tahu gimana nih tampilan PCB kita komponennya kayak gimana gitu nah syaratnya adalah kita menggambarnya harus di Fusion kalau gambarnya di Eagle PCB itu akan agak susah karena kita harus memasukkan bentuk 3D-nya satu persatu tapi kalau menggambar menggunakan Fusion 360 ini softwarenya gratis ya jadi komponennya itu akan langsung muncul gitu jadi di library-nya kita pakai library yang sudah support dengan objek 3D gitu nah seperti ini dia ini udah kayak realistis banget ya tapi ini agak-agak kekartun-kartunan kalau teman-teman merasa ini kurang begitu mantep 3D-nya teman-teman masih bisa melakukan rendering jadi ini objek 3D saya rasa sudah mantep banget cuman kalau kita merasa wah kurang nih kayaknya masih agak kartun-kartun gitu kita bisa melakukan rendering dengan menu klik drop down PCB gitu ya kita tinggal pilih render nah di menu render itu kita bisa membuat PCB kita ini mengedit-edit gitu ya bahan-bahan bakunya seperti ini ya USB type-C saya akan ubah dia bahannya menjadi stainless steel yang awalnya tidak mengkilap kita akan drag dan drop bahannya ke USB-nya maka USB type-C-nya akan mengkilap mengikuti bahan yang kita pilih disini saya memilih stainless steel gitu ya nah seperti ini ini masih belum realistis tenang kita render sekarang setelah di render teman-teman bisa lihat pencahayaan PCB-nya sudah nyata banget gitu ya nah sampai disini mungkin teman-teman sudah kepikiran gimana garis besar ini adalah cara saya membuat sebuah produk dari 0 mencari ide mencari skematik jadi saya tidak berpikir skematik sendiri di Google ada banyak lalu saya gabungkan di software seperti ini dan membuat 3D-nya sampai dicetak di PCB way.com teman-teman bisa coba mungkin di video ini kita batasin dulu sampai di bagaimana saya membuat PCB lalu untuk codingnya gimana nanti codingnya kita akan bahas di video selanjutnya oke nah buat teman-teman terima kasih sudah menyaksikan dan jangan lupa untuk subscribe di channel youtube ini karena nanti kita akan bahas tentang bagaimana cara membuat codingnya caranya gampang banget oke bye-bye